Vaksin COVID-19 Melalui akun Instagramnya at Yeni Wahid, ia turut mengunggah video yang sebelumnya dibagikan oleh Dias Hendro Priyono, mantan ketua umum PKPI. Dalam video yang dibagikan Yeni Wahid, terlihat para santri tengah duduk untuk antre vaksinasi. Dituliskan para santri menutup kuping karena tidak ingin mendengar suara musik tersebut. Namun, Putri Gus Dur ini memberikan pendapatnya. Sedikitnya dia menuliskan dua poin yang menjadi sorotannya terhadap video yang beredar. Ia senang karena guru para santri mengatur dan memberi kesempatan santrinya untuk mengikuti vaksinasi. Karena dengan vaksinasi, para santri itu bukan saja melindungi dirinya tetapi juga orang-orang di sekelilingnya dari ancaman COVID-19. Lalu yang kedua, Yeni Wahid mengungkap tindakan yang dilakukan santri adalah hal yang wajar saat menghafal Al-Quran di tengah kegiatan lainnya. Ia menceritakan pengalaman kawan baiknya, Gus Fatir, yang menghafal Al-Quran sejak usia 5 tahun. Menurut Gus Fatir, menghafal Al-Quran bukanlah sesuatu yang mudah. Dibutuhkan suasana tenang dan hening agar lebih bisa berkonsentrasi dalam upaya menghafal Al-Quran. Jadi, apabila para santri diprioritaskan untuk fokus pada penghafalan Al-Quran dan diminta untuk tidak mendengar musik, itu bukanlah indikator bahwa mereka radikal. Yeni Wahid pun mengajak masyarakat untuk lebih proporsional dalam menilai orang lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!